Ehad itu satu, tapi satu gabungan. Berarti ehad itu adalah satu, tapi tidak satu mutlak. Hasil gabungan. Nah, kita kembali ke ulangan 6 ayat 4 tadi. Ulangan 6 ayat 4 bilang, Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ternyata kata Esanya pakai ehad. Berarti ehad di situ adalah satu, tapi gabungan. Nanti kalau kita mengaitkan dengan bagian yang lain, maka satu di situ bukan satu mutlak, tapi satu gabungan, yaitu Bapak, Anak, dan Rauh Kudus. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan tiga, satu. Karena dalam pemahaman 3113, itu pemahaman seperti ini. Tiga Tuhan itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan itu ada tiga kepribadian. Jadi satu kesatuan, tapi pribadinya tiga. Ala Bapak, Ala Putra, dan Ala Rauh Kudus. Dan tiga-tiganya, tidak dapat disatukan. Jadi tiga-tiganya tidak bisa jadi satu begini. Tapi lucu lagi. Ya, lucunya apa? Dan, ya, tidak bisa dipisahkan. Di sini lucunya, tidak dapat disatukan, satu-satunya tidak dapat dipisah-pisahkan. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Jadi begini, ceritanya ini. Begini ya. Oke. Jelah, jelek-jelek, gak apa-apa lah ya. Oke. Yang penting, ini Ala Bapak, ini Ala Anak, ini Ala Rauh Kudus. Nah, ketiganya ini, satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esah begini. Harus Ala Bapak, Ala Anak, Ala Rauh Kudus. Haleluya. Jadi, satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan, yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Gak boleh. Dia harus Ala Bapak, Ala Anak, Ala Rauh Kudus. Nempel-nempel, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, di dalam lindungan Allah SWT. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, kemarin sudah beberapa kali kita mereaksen, adanya sebuah doktrin, Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% manusia. Dan ternyata, di dalam satu kepribadian itu, tidak mungkin, dijumlahkan 100% plus 100% yang logikanya adalah 200%. 100% kali 2, ditempatkan, diposisikan di dalam satu benda atau satu kepribadian itu jelas tidak mungkin. Kalau satu kepribadian full, satu benda itu fullnya 100%, kalau dibagi menjadi 2, tidak akan mungkin menjadi 100% tambah 100%. Tidak masuk akal. Yang masuk akal adalah ketika satu benda itu bermuatan 100%, ketika dibagi 2, maka akan menjadi 50% plus 50% atau mungkin 60% plus 40% dan seterusnya. Dan kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah pembahasan, sebuah tema yang sangat menarik juga ya, kaitannya dengan dogma. Dan kali ini dogma itu adalah Tritunggal atau Trinitas. Para pendeta dan umat Kristen meyakini, Tuhan mereka itu Esa, Tuhan mereka itu satu, tetapi masih ada embel-embelnya. Satu tapi tiga, tiga tetapi satu. Oke sahabat mari kita simak bagaimanakah pendapat dari pendeta Esra Soru dan juga nanti disusul oleh pendapat dari pendeta Risulilupis menjelaskan tentang doktrin Tritunggal atau Trinitas tersebut. Kata Ibraninya, eh had juga. Berarti eh had itu satu, tapi satu gabungan. Berarti eh had itu adalah satu, tapi tidak satu mutlak. hasil gabungan. Nah, kita kembali ke ulangan enam ayat empat tadi. Ulangan enam ayat empat, bilang dengarlah orang Israel, Tuhan itu ala kita, Tuhan itu Esa. Ternyata kata Esanya pakai eh had. Berarti eh had di situ, adalah satu tapi gabungan. Maka satu di situ bukan satu mutlak, tapi satu gabungan, yaitu Bapak, Anak, dan Rauh Kudus. Matius pasal 28, baptislah mereka dalam nama Bapak, Anak, Rauh Kudus. Perhatikan ini, Bapak, Anak, dan Rauh Kudus. Ada berapa? Tiga. Berarti sama. Bapak, Anak, Rauh Kudus, ini tiga. Mestinya, in the names of the Father, and of the Son, and Holy Ghost. Tapi mari kita lihat versi Alkitabas Inggris, King James. Baptising them in the name, tidak ada S. Padahal jelas, yang disebut ada tiga. Father, Son, and Holy Ghost. Mestinya secara struktur bahasa Inggris, in the names. Tapi ternyata bukan names. Itu berarti bahwa, biarpun ada Father-nya, ada Son-nya, ada Holy Ghost-nya, tapi ketiganya, itu Esa. Jadi di angkat lain begini, kami percaya Allah itu Esa, tapi bukan Esa pribadinya. Pribadinya tiga. Tapi Esa hakikatnya. Kalau kamu mau percaya Allah itu Esa pribadi, itu urusan kalian lah. Ngapain ikut campur agama kami? Kami percaya Allah itu Esa, tapi Esanya adalah hakikatnya. Bukan pribadinya. Pribadinya ada tiga. Tapi hakikatnya Esa. Jadi kami percaya Allah itu Esa, tapi hakikatnya. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari pendeta Esra Soru, yang menjelaskan bagaimanakah sebenarnya, doktrin Allah itu Esa, tetapi tiga. Satu tetapi tiga, tiga tetapi satu. Tidak peduli apa agama kalian, jangan urus-urus agama kami. Tidak pak, tidak ada yang urus. Silahkan kalau Anda mempunyai pendapat, bahwa Tuhan itu Esa, masih ada tetapinya. Masih ada embel-embelnya. Tuhan itu Esa, Allah itu Esa, tetapi tiga. Tiga tetapi satu, satu tetapi tiga. Membingungkan jemaat juga sih. Nah, mari kita simak selanjutnya, bagaimanakah penjelasan, dari pendeta Risulilubis, menjelaskan tentang, doktrin Trinitas, atau Tritunggal. Jadi saudara, saya, percaya, bahwa Tuhan yang kita sembah itu, bukan tiga, satu. Tapi, dia adalah Allah yang Esa. Haleluya. Karena, dalam pemahaman 3113, itu pemahaman seperti ini. Tiga Tuhan itu adalah satu keberi, tiga Tuhan itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan itu ada tiga kepribadian. Jadi, satu kesatuan, tapi pribadinya tiga. Ala Bapak, Ala Putra, dan Ala Ruh Kudus. Dan, tiga-tiganya, tidak dapat disatukan. Jadi, tiga-tiganya, tidak bisa jadi satu begini. Nah, tapi lucu lagi. Ya, lucunya apa? Dan, tidak bisa dipisahkan, disini lucunya, tidak dapat disatukan, satu-satunya, tidak dapat dipisah-pisahkan. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Jadi, saudara, dia begini bentuknya. Nah, jadi dia begini ya, kalau bisa di-zoom ya. Saudara, kita harus satu paham dulu. Kalau tidak ada satu paham, ngapain kita kumpul-kumpul? Jadi, begini ceritanya ini. Begini ya. Oke. Jelah, jelek-jelek, tidak apa-apa lah ya. Oke. Yang penting, ini ala Bapak, ini ala Anak, ini ala Ruh Kudus. Nah, ketiganya ini, satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi Esa begini. Harus ala Bapak, ala Anak, ala Ruh Kudus. Haleluya. Jadi, satu Tuhan, tiga kepribadian, dalam satu kesatuan, yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Tidak boleh, dia harus ala Bapak, ala Anak, ala Ruh Kudus. nempel-nempel lah. Haleluya. Penjelasan analogi Trinitas di sini, dijabarkan oleh pendetaris Lulubis, dengan memakai alat bukti, kertas yang disobek-sobek. Satu, tetapi tiga, tiga, tetapi satu, tetaplah membagongkan ya. Bagi siapapun, tidak hanya bagi jemaat gereja, tetapi bagi manusia yang berlogika, yang namanya satu, tetaplah satu, bukan tiga. Tiga tetapi satu, satu tetapi tiga, sungguh-sungguh sangat mengherankan. Teman-teman, rumitnya teori Trinitas, yang bertentangan dengan akal sehat, membuat para pendeta dan pastor, kebingungan dan kelimpungan, menjelaskannya kepada para jemaatnya. Para pendeta, dalam hal ini tadi, kita sudah mendengarkan penjelasan, dari pendeta Esra Soru, dan juga pendeta Rizuli Lulubis. Dan teman-teman, ternyata tidak sedikit dari para pendeta sendiri, yang secara terang-terangan, menolak teori ini, bahkan mereka rela meninggalkan jabatan mereka, sebagai konsekuensi dari keyakinannya. Tokoh-tokoh dari kekristenan, yang mana mereka adalah, menjadi martir penolak Trinitas. Antara lain, Iraneus, Tertullianus, Origen, Diodorus, Lusian, Arius, dan lain-lain. Nah, teman-teman, secara rumus matematika ya, semisal, A ditambah A, ditambah A, sama dengan A. Atau, TB ditambah TB, ditambah TB, sama dengan TB. Jika A adalah kosong, dan TB adalah kosong, maka, kosong ditambah kosong, ditambah kosong, sama dengan kosong. Pengujian pertama lolos, tetapi, jangan senang dulu. jika A sama dengan 5, dan TB sama dengan 5, maka, 5 tambah 5, tambah 5, sama dengan 5. Nah, jelas salah, kecuali, bagi para pendeta-pendeta, yang kebingungan, menjelaskan, doktrin Trinitas tadi. Lantas, bagaimana, rumus yang benar? Rumus yang benar, adalah, A ditambah A, ditambah A, sama dengan 3A, dibaca 3A. Nah, silahkan, Anda uji kebenarannya. Jadi, Trinitas, mau dilogikakan, dengan cara apapun, dan bagaimanapun, tidak akan pernah bisa. Hanya, orang-orang tertentu saja, yang mau, mengimaninya. Nah, teman-teman, setelah kita mendengarkan, penjelasan, tentang dogma Trinitas, atau tritunggal, dari pendeta Esra Soru, dan juga, dari pendeta, Risulilubis tadi, saya ada pertanyaan, apakah konsep Trinitas, atau tritunggal, yang mereka jelaskan, selaras dengan, ajaran Yesus? Apakah Yesus, mengajarkan, dogma Trinitas? Apakah Allah, pernah mewahyukan, Trinitas, kepada para nabi, sebelum Yesus? Jawabannya adalah, Allah, tidak pernah mewahyukan, maupun, mendefinisikan, Trinitas, kepada nabi-nabi, sebelum Yesus. Mereka semua, menerima wahyu, tentang Tauhid, tidak secuilpun, ajaran tentang Trinitas, di dalam perjanjian lama. Kalau kita perhatikan, apa yang disampaikan, oleh para nabi, yang diutus Allah, dalam perjanjian lama, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada tertulis, di dalam ulangan 6, nomor 4, Akulah Allah, dan tidak ada yang lain. Akulah Allah, dan tidak ada yang seperti aku. Yesaya 46, nomor 9. Andai kata Allah, mewahyukan Trinitas, kepada nabi-nabi Yahudi, sebelum Yesus, sudah lama orang Yahudi, menyembah Trinitas, namun bagaimana mungkin, Allah mewahyukan Trinitas, kepada umat Yahudi, sementara Yesus, salah seorang anggotanya, baru lahir lama, setelah para nabi-nabi, ternama, seperti nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, dan lain-lainnya, tiada. Selanjutnya, apakah Yesus, mengajarkan, dan mendefinisikan, Trinitas, kepada para murid-muridnya? Jawabannya adalah, Yesus, tidak pernah mengajarkan, atau mendefinisikan, Trinitas, kepada murid-muridnya. Sebaliknya, Yesus, mengajarkan, keesaan Allah. Ada tertulis, di dalam Markus 12, nomor 29, Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Markus 12, nomor 29. Nah, demikian sahabat, mudah-mudahan, bermanfaat, Jazakumullah, Khairan Khasiran, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax